Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuat para-para labu siam atau raka labu siam menggunakan bambu bekas tiang tanggungan cor. Seberapa kuatkah dan seberapa lamakah bambu seperti ini mampu bertahan jika kita gunakan sebagai para-para labu siam. Itu nanti akan kita bahas bersama. Namun sebelumnya barangkali Anda berkenan untuk membantu mengambahkan channel ini. Maka silakan subscribe, like, dan silakan pula kritik maupun saran. Jadi waktu itu saya pernah punya pengalaman membuat para-para labu siam menggunakan bambu yang semuanya tua-tua. Itu para-para tersebut mampu bertahan sampai 3 tahun lebih. Dan saya juga pernah punya pengalaman waktu itu saya membuat para-para labu siam menggunakan bambu bekas tiang penyangga bangunan cor. Dan waktu itu hanya mampu bertahan satu setengah bangunan saja. Dan memang biasanya bambu yang digunakan sebagai yang penyangga bangunan cor itu biasanya bambunya memang tidak seragam. Kadang-kadang ada yang masih muda dan kadang-kadang ada yang baru setengah tua saja sudah diambil. Dan bambu-bambu seperti ini apabila dibuat menjadi para-para tanaman labu siam, Ini akan lebih cepat rapuh dan lebih cepat roboh. Selain itu, bambu-bambu yang sudah dipakai sebagai tiang bangunan cor itu walaupun bambunya tua, Apabila kita pakai menjadi para-para labu siam itu juga biasanya akan lebih cepat rapuh dan lebih cepat roboh. Sementara itu, para-para labu siam apabila sudah ada beberapa tiang yang roboh, Maka biasanya yang lain akan segera mengikuti apabila kita tidak segera melakukan perbaikan. Untuk itu, mohon maaf, perlu saya sampaikan bahwa sebaiknya dipertimbangkan saja dulu Apabila Anda mau menggunakan bambu bekas bangunan cor untuk dijadikan para-para labu siam. Atau sebaiknya ambil saja bambu yang benar-benar tua untuk kita jadikan sebagai para-para labu siam yang berjaga panjang. Soalnya, kadang sangat disayangkan sudah cepat-cepat kita membuatnya malah baru beberapa bulan atau beberapa tahun saja sudah roboh. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang membuat para-para labu menggunakan bambu bekas bangunan. Cor, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk mengajari atau tidak bermaksud untuk melarang-larang, namun ini sifatnya hanyalah berbagi pengalaman begitu. Baik, dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.